Anda masih bersama saya, Krisanti, di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa jembatan penghubung dua desa di Dusun Cisaar, Landeh, Desa Cipicung, Kecamatan Jati, Gedeh, Kabupaten Sumedang, Anjlok, dan hampir robo akibat tergerus air sungai. Akibatnya aktivitas warga dari kedua desa yang berhubungan tersebut lumpuh total. Beginilah kondisi jembatan setelah air meluap di Sungai Cisaar, Dusun Jembarwangi, Kecamatan Tomoka, Kabupaten Sumedang. Jembatan yang menghubungkan dua kecamatan ini, Amblas Selasa Pagi, Pasca Curah Hujan yang cukup tinggi, dan terus turun pada Senin malam kemarin. Jembatan Cisaar terancam robo karena tiang utamanya sudah retak dan rusak berat. Kerusakan tersebut diperkirakan mengakibatkan fondasi jembatan tergerus air Sungai Cisaar. Ujung jembatan sepanjang 36 meter dan lebar 3,5 meter, Anjlok sedalam lebih dari 1 meter. Jembatan tersebut merupakan penghubung dua desa, yakni Dharma Wangi dan Jembarwangi, Kecamatan Tomoka. Menurut Kepala Desa Jembarwangi, Pasca Hujan turun Senin malam, Sungai Cisaar meluap, dan akhirnya jembatan yang menghubungkan dua kecamatan sesebut Anjlok. Sementara itu warga harus memutar balik ke jalan lain yang jalurnya jauh dari biasanya. Kemarin itu hujan besar Pak, jadi ini mungkin pengaruh dari banjir. Terus ada lagi yang dari sana, jembatan, satu lagi, putus, Anjlok, bukan putus, Anjlok lagi. Nah, kalau disama, saya atas nama pemerintahan Desa Jembarwangi, ya mungkin minta segera ada penanganan pertama. Ya mungkin karena ini akses jalan yang ramai gitu, menghubungkan dua, tiga desa, dua kesempatan Pak. Ya, saya mau minta untuk segera ada penanganan pertama lah, biar dulu. Ya susah kemana-mana, itu nggak bisa, jadi susah Bapak. Kalau bisa, harus sekarang diiturnya di... Tolonglah dipercepat, gitu. Kalau dipercepat, nggak ada, itu mah susah, dari jalan muter susah Pak. Itu pas itu, putus. Warga di Imbau tidak nekat melintasi jembatan karena jembatan terancam amruk. Masyarakat berharap pemerintah cepat dalam menanggapi musibah serta merenovasi jembatan yang saat ini terancam robo.